Di saat serangan Israel ke bagian timur Khan Yunis menewaskan belasan orang dengan ratusan lain dievakuasi, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertolak ke Amerika Serikat, menghadapi pertarungan lain, politik Amerika Serikat yang baru saja ditinggalkan petahana Presiden Joe Biden yang memutuskan untuk mundur dari pencalonan kembalinya. Itu yang ia sampaikan ke publik. Tapi menurut analis, dalam kontestasi perbutan gedung putih antara wakil Presiden Kamala Harris dan mantan Presiden Donald Trump, Netanyahu lebih mendukung calon dari Partai Republik. Netanyahu dilaporkan meminta pertemuan dengan Donald Trump yang pada masa jabatan yang lalu meluncurkan kebijakan pro-Israel yang signifikan. Semasa menjabat, Donald Trump jadi perantara kesepakatan Abraham atau Abraham Accord yang menormalisasi hubungan diplomatik Israel dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain. Ia juga memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem yang disengketakan kedua pihak yang bertikai serta mengakui aneksasi Israel atas dataran tinggi Golan. Analis lain menilai ada kemungkinan Harris tak akan memberikan dukungan penuh ke Israel seperti yang diinginkan Netanyahu. Tujuan utama Netanyahu ke Washington adalah untuk mengantisipasi pemerintahan Amerika selanjutnya. Terutama di saat Knesset, Parlemen Israel memasuki masa reses tiga bulan yang diyakini bisa jadi kesempatan strategis baginya. Di masa reses itu, Netanyahu berpotensi melawan vaksi sayap kanan dalam koalisinya dan mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas setelah hampir sembilan bulan berperang. Pekan lalu, meneluh AS optimistis kesepakatan tersebut akan tercapai. Meski demikian kebanyakan analis skeptis, perjanjian gencatan senjata akan melampaui fase pertama yaitu jeda perang enam pekan yang ditukar dengan sejumlah sandera yang ditahan Hamas. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, dan tim VOA.